Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai sosial media analitik pada mata kuliah teknik pemasaran digital. Sub-CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang strategi optimasi pemasaran digital. Mahasiswa mampu memproses validasi ke pasar yang mana, mampu menjelaskan pertumbuhan dan penggunaan media sosial, bantingkan tiga jenis utama platform media sosial, jelaskan tiga cara konsumen mengandalkan media sosial untuk membuat keputusan pembelian, identifikasi jenis sasaran kampanye, jelaskan berbagai metode untuk pengukuran yang efektif, garis besar, ringkasan tiga prinsip, mengingat tujuan dan metode pengukuran efektif. Kita review kembali apa yang dimaksud dengan sosial media. Media sosial adalah berbagai bentuk komunikasi online di mana pengguna dapat menciptakan komunitas untuk bertukar informasi, ide, pesan, dan konten lainnya. Media sosial telah berkembang menjadi alat penting bagi pemasar dengan membangun hubungan dengan pelanggan, memperkuat merek, meluncurkan produk baru, memasuki pasar baru, dan meningkatkan penjualan. Secara platform, platform media sosial berbasis rumah untuk komunitas online. Ada tiga tipe dasar. Situs jejaring sosial, yakni situs web atau aplikasi yang menyediakan komunitas virtual bagi orang-orang untuk berbagi aktivitas sehari-hari. Mengirim pesan, mengeksos pendapat, menambahkan lingkaran pertemanan online, dan masih banyak lagi. Ada situs bookmark, memberikan pengguna tempat untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola tautan ke situs web dan sumber daya lain internet. Dan juga ada berupa blog, yaitu situs secara teratur memposting artikel dan konten lainnya. Bagaimana konsumen menggunakan sosial media? Nah, ini ada tiga slide. Yang pertama, pada studi kita menjelaskan secara umum, 91% orang yang mengunjungi toko menggunakan experience online. Hampir 90% riset dilakukan melalui mesin pencarian. Dan 60% konsumen membeli barang kembali dengan online sewaktu mereka sudah membelinya serau. Hampir setengah dari mereka itu melakukan mesin pencarian terlebih dahulu dan 24% dari sosial media. 46% mereka mulai mencari di mesin pencarian terlebih dahulu. Dampaknya sosial media ini berdampak juga pada perilaku pembelian. 40% milenials pembeli mencapai pembelian mereka itu melalui media sosial. Dan konsumen sangat bergantung pada suara dari komuniti yang diberikan dari sosial media untuk mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan. Tujuan dari sosial media marketing yang bisa disingkat sebagai SMM atau sosial media marketing adalah mengembangkan percakapan dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan di platform media sosial. Setiap rencana SMM harus dibangun di sekitar tujuan tertentu. Setelah tujuan ditetapkan, pemasar lebih mampu mengembangkan strategi dan memilih platform yang tepat untuk pesan mereka. Tujuannya misalnya meningkatkan brand, kesadaran merek, dan meningkatkan leads. Meningkatkan jumlah orang mengetahui perusahaan produk. Meningkatkan perspektif positif dari merek individu dengan kemampuan mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain yang disebut sebagai influencer. Ada juga bisa meningkatkan pendapatan. Menyelaraskan promosi media sosial dan kampanye promosi offline tradisional dapat meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pelayanan customer service. Berkomunikasi secara langsung dan mudah dengan pelanggan. Deteksi dan atasi masalah yang mungkin dialami pelanggan. Mengelola krisis. Hubungan masyarakat menjadi lebih baik. Respon lebih cepat, bagikan pesan lebih langsung. Ada juga untuk riset market dan mengumpulkan umpan balik pelanggan. Memandu pengembangan produk, meningkatkan layanan, merencanakan ekspansi. Setiap strategi dalam kampanye pemasaran media sosial efektif menelusuri kembali ke tujuan kampanye. Dan akhirnya menghubungi ke tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Bisa juga sebagai monitor pemantauan terhadap sosial media marketing. Melacak efektifitas kampanye pemasaran media sosial. Menentukan apa waktu dan uang yang diinvestasikan sepadan. Metode pengukuran terbagi dalam tiga kategori. Bisa dari langkah-langkah aktivitas, ukuran keterlibatan, dan langkah-langkah konversi. Mengukur aktivitas. Memahami jangkauan keseluruhan kampanye media sosial. Membantu perusahaan mengetahui apakah mereka menjangkau volume dan jenis pelanggan yang tepat. Pengukuran aktivitas meliputi total yang suka likes, follower, subscriber pada profil media sosial perusahaan. Ataupun tautan baru yang menyukai follower, subscriber, ataupun tayangan untuk konten media sosial. Mengukur engagement. Audiens yang lebih terlibat memungkinkan untuk membeli perusahaan yang menciptakan promosi dari mulut ke mulut yang baik. Pengukuran keterlibatan meliputi like, comment pada konten media sosial, retweet pada Twitter, ataupun click to read atau rasio click tayang. Selanjutnya mengukur conversion. Tujuan akhir dari kampanye media sosial adalah mengubah followernya menjadi pelanggan. Perusahaan dapat mengukur tingkat konversi mereka, yakni jumlah yang beli dibagi jumlah yang mengunjungi. Selanjutnya konten marketing. Secara definisi pemasaran konten adalah membuat dan mendistribusikan materi yang relevan dan ditarget untuk menarik dan melibatkan audiens dengan tujuan yang mengarahkan mereka ketindakan yang diinginkan. Baru, kreatif efektif sosial media konten. Perdomannya adalah fokus pada merek yang kuat, fokus pada audiens daripada organisasi, kata kunci yang ditargetkan, informasi yang relevan, teks dan gambar yang layak dibagikan, undangan untuk memasukkan konten melalui posting, berbagi diskusi, ulasan, atau bentuk dialog lainnya dengan organisasi maupun sesama pelanggan. Promosi menawarkan diskon, hadiah, dan penawaran khusus lainnya sebagai imbalan atas partisipan. Pastinya menjunjung tinggi privasi karena pemasar tidak boleh mendistribusikan informasi pribadi apapun tanpa persetujuan. Pemasar harus waspada terhadap kerahasiaan dan tidak membiarkan informasi pribadi atau data lain jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Pelanggan terhadap praktik ini dan undang-undang privasi lainnya dapat merusak reputasi perusahaan dan menelan biaya jutaan dolar. Menjadi jujur dalam melakukan postingan, iklan, komentar, dan gambar yang harus diperiksa untuk ketepatan, klaim yang adil dan realistis, keseimbangan dan objektivitas, potensi salah tahan. Jadi, be accountable, yakni pemasar media sosial, harus mengambil tiga tindakan untuk menyelesaikan kesalahan. Mengakui masalah dan bertanggung jawab, berkomunikasi untuk orang yang tepat, menerapkan perubahan yang tepat disepakati dan mengevaluasi cara untuk menghindari masalah serupa di masa mendatang. Kemudian, apa sih yang dimasuk dengan sosial media marketing? Pemasar media sosial adalah proses membuat konten untuk platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan, membangun komunitas dengan audiens target dan mengarahkan ke trafik ke bisnis kita. Cara platform sosial media saat ini pada trennya itu bisa dibagi menjadi lima, dari Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Twitter. Benefit menggunakan sosial media marketing. Tingkatkan kesadaran merek Anda, menghasilkan prospek, dan tingkatkan konversi, jalin hubungan dengan pelanggan, belajar dari pesan. Ada lima pilar dari sosial media marketing, yakni strategi, perencanaan dan penerbitan, mendengarkan dan keterlibatan, analisa pelaporan, dan periklanan. Kuncinya, bagaimana membuat sosial media marketing yang baik? Laukah riset, kata kunci. Buatlah sepotong konten, dapatkan lalu lintas organik, siapkan piksel media sosial, buat memisah serupa, melayani audiens iklan media sosial. Siapa saja yang akan mendapatkan keuntungan menggunakan sosial media marketing? UMKM kecil atau startup, perusahaan penjual langsung, perumahan, atau perusahaan B2B. Demikian materi yang disampaikan pada pertemuan ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Diingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan assignment yang ada pada e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.